Hai paham ini kotak-kotak krispih ini ya harganya ini saya jual 5.003 Oh udah 5.003 oke nah ini semua isinya ada nih ada ini dimana yang ayam itu ayam ya terus yang ini baso-baso ya apa lagi terus yang ini sosis ini keju keju oke yang kornet ada ini kornet oke panjang ya jadi harganya 2.500 satunya ya 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 gede-gede banget nih guys tuh kembung asli dari mana sih apa dari Cianjur gede banget tuh gede banget ya mau Pak jualan Cireng Isi iya iya namanya sih apa Pak Pak Husein Pak Husein iya jualan Cireng Isi udah berapa lama nih hampir setahun lebih lah ini Cireng Isi khas dari dari Bandung dari Bandung iya ini bukannya dari jam berapa nih dari pagi Bang bilang sampai kadang-kadang sampai malam kadang sampai jam 9 Alhamdulillah disini ya lancar sedikit-sedikit itu sekarang mah agak mendingan gitu agak mendingan ya Alhamdulillah ya Nah itu Pak bahannya Pak beli sendiri atau bikin ini sebenernya mah ada bosnya Pak ada bosnya jadi kami di bos gitu bahan yang ini nih itu isinya apa? ayam itu sama kornet yang paling ini nih oh satu bok ini isinya berapa? isinya 50 50 wow berarti sehari bisa bawa-bawa berapa bok nih Pak? segini 4, 4 bok ya? cuman kadang habis kadang enggak ya namanya jualan ya iya betul-betul paling favoritis ini orang apa nih? ayam Pak ayam ya ayam pedas ya? ayam pedas ya jadi tadi ada ayam pedas, baso pedas, sosis pedas ada kornet, ada keju, ada keju, jadi semuanya ada tuh? ada iya wow lengkap banget wah tuh dia minyaknya juga keren tuh, tropical ya namang ini berapa lama emang digoreng? kurang lebih? ada kan 10 menitan 10 menitan ya? oh iya makanya lama ya gorengnya iya kalo orang beli, kalo udah ada stok ya iya kalo nungguin lama bisa kabur lah gitu sih iya kelamaan, betul-betul kan yang dinaik kereta makan buru-buru buru-buru, betul iya nggak mau nungguin ya, saatnya udah ada ya gorengin ini kok berapa lama kalo udah matang begini? iya kuat sampe itu juga cuman agak kalo kelepem ya? kelepem makanya cuman jadi agak keras gitu ya agak keras ya ini ngaruh ga kalo lagi musim hujan gini? kalo musim hujan mah, kalo hujan, kalo hujan kayak begini ga terlalu malahan, malahan bagus itu kalo goreng-gorengan pak oh iya malah hangat ya jadinya? iya, oh iya jadinya akan hangat kalo hujan-hujan oh iya betul-betul kalo panas kan kadang-kadang jirengnya juga kering kering yang buah yang belum digoreng itu kadang-kadang kering oh jadi akan kering, taruh di situ ya dia kepanasan jadi memang bagusnya ya buatannya agak bentuk ya kayak begini ya jadi buatannya lagi rintik-rintik hujan nih menuju sore ya iya betul-betul kalo orangnya banyak yang lewat tuh kalo hari kerja rame ya orang baru pada pulang pulang dari kereta nih iya guys, kalian kalo pengen nyobain kering isinya lumayan gede-gede kalo lebih lewat di daerah penting ada stasiun harap besar tunggu nih disini ada kering isi tanggusa ini iya gede-gede banget nih mantap ini paling rame bisa ngabisin 4 bok x 50 ya lumayan yang 4 x 5 udah berapa? 200 ya? lumayan lah lumayan lah kayak 2.500 tapi kalo lagi sepi berapa bok? 6 tiga lah kadang tiga lumayan lah ini bumbu apa tuh? gurih gurih, oke dicampur gitu ya ini balado balado, oke terus apa lagi? ini keju keju wah ini pedesnya nih pedesnya pedesnya dari apa tuh? lada ya? iya lada, oke cabai oke, saya cobain dulu ya iya, iya, iya ini dia nih, gua cobain nih kerang eh, kerang cireng isi khas Bandung kayak gini guys wow, gede banget nih 2.500 macem-macem aneka rasa ya tadi lu udah dikasih bumbu ya gua langsung cobain aja makan disini cireng isi khas Bandung ini nih yang ada di deket stasiun Lenteng Agung mantap cobain bismillahirrahmanrohim enak juga ya agak kenyal-kenyal guys enak banget ngemil sore-sore nih cuacanya rintik-rintik hujan guys enak banget wow, asak juga jajanan kekinian tahun 2021 di Jakarta banyak banget ya kayak seperti ini ngurah meriah enak banget bentuknya juga beda-beda guys ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang kayak begini nih gede banget nih, tuh mantap kita bongkar aja ini gak tau ini isinya apa nih kayaknya sosis deh seperti ini guys lagi ya wow enak agak sedikit enak ya kenyal banget mungkin enaknya ini baru digoreng langsung dimakan nih panas-panas ini karena tadi sebagian udah digoreng jadi disini ada yang panas ada yang udah gak terlalu panas guys yang ini agak panas nih enak enak gede banget kita lihat nih, isinya apa ya dongkar aja enak gak tau ini isinya apa yang ada disini ya oh keju guys keju keju enak wow wow gak harus minum guys ini tinggal 2 lagi nih segede-gede gini nih gede banget tuh kayak gini guys tuh gua mau habisin ini nanti oke jadi sekali lagi kalo kalian penasaran lagi lewat di daerah stasiun Lenteng Agung ya ini yang arah ke pasar Lenteng Agung disini nih di depannya nih pecis banget ada cireng isi disini disitu juga ada comro ada makanan yang lain kecil ada cimol jajanan-jajanan khas Bandung kayak gini nih guys cireng isi gede banget nih gua makan lagi nih gua penasaran disini apa ya kita bongkar aja oh yang ini kornet guys misal panjang begini enak tuh adonan kalo gak habis gimana ya kalo gak habis mah udah aja bang dibuang karena istilahnya gak bisa buat besok gak bisa digoreng lagi besok oh gitu hari itu dibuat buat hari ini juga buat hari ini aja jadi besok mah baru lagi bang kalo ini mah rosiko saya yang ngambil gitu terus kalo gak habis gimana kalo gak habis ya rosiko saya gitu kalo istilahnya saya ngambil dari sana seratus udah aja saya bayat kesan nama seratus gitu gak bisa kurang kadang-kadang tuh si bosnya juga udah gak bisa ngomong lagi kalo istilahnya saya bang jualan masih banyak kata dia udah gak bisa berjanjian tuh bang ya saya harga segitu habis gak habis sampai saya bayar gitu tapi kalo habis alhamdulillah ya kalo gak habis dia juga memang rezekinya saya kayak begitu kali ya udah gimana lagi ini yang yang itunya yang dalemnya yang basi bang isinya isinya ya iya betul-betul tapi gak tau kalo kita punya pulkas lah gitu gak tau belum nyoba sih oh iya mungkin bisa di tau di pulkas kali saya kan gak ada pulkas kalo ada pulkas gak tau belum saya nyoba pokoknya sekarang ini jualan sampe malam gak habis buat besok gak bisa walaupun kita digoreng dipaksain digoreng kalau habis digoreng alat banget bang alat banget alat oh iya alatnya kayak apa gitu jadi saya malu sama yang beli bang iya iya berarti tetep harus jaga yang lewat disini bang orangnya itu-itu juga kan disini alat kanan jadi gak enak ini bumbunya juga bang khusus bawa dari cianjir bang disini gak ada bang gak ada ada sih ada nah cuman disini jadisnya beda bang beda ya kalau dari disana apa bumbunya kalau disini bang kecil banget bang kalau isi segitu juga bisa berapa itu sisi sebuah tol itu bisa 25-30 itu kalau beri disini buat satu satu botol itu aja jadi pesen dari cianjur langsung iya bawa dari cianjur terima pesanan ini nomor teleponnya ada disini hubungin aja langsung ke Mang Husennya bisa tanya-tanya juga mau pesen berapa pokoknya wilayah masih daerah sini ya Benteng Agung Jakarta Selatan ya nasiun lah pokoknya yang ada dekat sini nih oke sekali lagi terima kasih banyak Mang Husen semoga berkah makin berkah makin sukses makin dikenal lagi ya Mang ya sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Mang Waalaikumsalam